Dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024, Komisi 3 DPR RI meminta Kemenkum HAM untuk memastikan pemilih di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan agar dapat menggunakan hak pilih dan menjaga netralitas pemilu. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli mengingatkan, overcrowded pada lapas memerlukan perhatian khusus, terutama dalam mengatur tahap pencoblosan agar penghuni dan pegawai lapas terhindar dari intervensi dan tetap menjaga netralitas pemilu. Dengan adanya pengawasan langsung dari KPU, diharapkan Pesta Demokrasi yang dilaksanakan Februari mendatang dapat berjalan sesuai hukum yang ada. Netralitas itu yang dihadapkan pada kenyataan yang didapat pada 2019. Jadi tidak pro pada partai, contohnya ada daerah yang koordinasi sudah ada mengenai petugas lapas, penghuni lapas. Tetapi kan sudah disiapkan bahwa siapa petugas pelaksana pemilu di lapas itu adalah mereka-mereka yang bekerja di situ dan diawasi oleh KPU. Sudah ada, dia punya gentleman negeri menantara mereka sudah ada. Harapannya semoga dengan keterbatasan yang ada pada lapasnya, jumlah dan penghuni yang begitu banyak, mudah-mudahan semua pelaksanaan pemilu dapat berjalan dan lancar sesuai dengan harapan kita. Selain itu, Jaki Uli meminta agar seluruh aparatur sipil negara dapat menjaga integritas, menjaga netralitas secara profesional, serta mengajak masyarakat untuk memberikan suara mereka dalam mewujudkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!